Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion Yang rilis di tahun 2018 Oke dan tanpa berbahasa basi lagi mari kita menuju ke intinya Cerita berawal di pedesaan Di subuh hari ada seorang paman yang sedang ingin memberi makan hewan ternaknya Namun saat ia sedang sibuk mengerjakan itu semua Dari kejauhan ia melihat ada seorang anak yang jatuh pingsan Si paman lalu mengangkat anak itu kemudian membawanya masuk ke dalam rumah dia Merasa kasihan dengan anak itu Ia pun lalu memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya Dikarenakan si paman itu hanya tinggal berdua dengan istrinya Ditambah ia juga belum dikaruniai seorang anak Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak itu menjadi anaknya ya guys ya Beberapa tahun kemudian anak itu telah tumbuh dewasa Ialah yang membantu pekerjaan ayahnya selama ini Yaitu mengurus semua hewan ternak Saking rajinnya membantu mengurus hewan ternak Sampai-sampai ayahnya pun sempat berkata untuk berdandanlah layaknya seorang wanita Oh iya nama anak itu adalah Go Jayeon Malamnya Jayeon sedang menyiapkan makanan Untuk makan malam bersama dengan keluarga Sehabis makan Jayeon mandi membersihkan diri sebelum tidur Akan tetapi baru saja ia selesai mandi Tiba-tiba ia merasakan sakit yang sangat luar biasa di kepalanya Penasaran dengan penyakit yang ia darita Jayeon lalu mencoba untuk mencari penyakitnya itu di internet Dengan tujuan bisa menemukan sebuah obat agar penyakitnya itu bisa disembuhkan Besoknya Jayeon berangkat ke sekolah bersama temannya Mereka berdua telah berteman sejak kecil ya guys ya Di atas bus, temannya itu mencoba mengajak Jayeon bolos Dan pergi ke tempat acara televisi pencarian bakat untuk mendaftar sebagai kontestan Mendengar hadiahnya cukup besar Jayeon pun mengikuti ajakan temannya itu Oh iya nama temannya Jayeon itu adalah Do Myung Hee Berhasil lolos di putaran pertama Ia pun diundang besoknya untuk mengikuti putaran kedua di kota Seoul Mereka berdua kesana dengan menaiki kereta Namun saat Jayeon dan Myung Hee sedang asyik berbicara Tiba-tiba lelaki yang duduk di bangku depan mereka itu tertawa Melihat lelaki di depannya itu tertawa Mereka berdua sedikit bingung Nama lelaki itu adalah Gui Gongja Saat Gongja mengajak Jayeon berbicara Jayeon sama sekali tak mengenalnya Merasa tak percaya bahwa Jayeon sama sekali tak mengenal dirinya Gongja pun mencoba memperlihatkan sedikit kekuatannya Walaupun ia telah melakukan segala cara untuk mengingatkan Jayeon Namun masih saja Jayeon belum mengenal dia Malah Jayeon yang melihat aksi Gongja Langsung meneteskan air mata Gagal membuat Jayeon ingat kepadanya Membuat suasana hati Gongja sedikit kacau Gongja kemudian berpindah tempat ke sisi yang lain Saat sedang berjalan ada seseorang yang membuat dirinya kesal Ia pun lalu menghajar orang itu hingga tewas Lalu membuang mayatnya keluar kereta Setibanya di kota Seoul Jayeon dan Menghui terus berlarian Karena mereka sudah sangat terlambat Tapi untungnya saat mereka tiba di acara Panitia masih mengizinkan Jayeon untuk tampil Di sisi lain saat Jayeon sedang tampil Ada seorang ilmuwan yang menonton live acaranya di TV Nama ilmuwan itu adalah Dr. Byte Berhasil juara di acara televisi itu Mereka berdua pun sangat bahagia Dan akan segera menuju pulang Namun beberapa saat kemudian Jayeon merasakan kembali sakit yang sangat luar biasa itu di kepalanya Di luar ada segorombolan gangster yang mengajak Jayeon masuk ke dalam mobilnya Untung Myunghee cukup gesit Dan langsung bergegas memanggil taksi Lalu pergi meninggalkan gangster itu ya guys ya Di malam hari Myunghee nginep di rumah Jayeon Saat semua orang telah tertidur Jayeon malah merasakan sakit di kepalanya Sementara Myunghee terbangun ingin ke toilet Merasa ada yang aneh Jayeon langsung beranjak dari tempat tidur untuk memeriksa Baru keluar kamar Ia sudah dikepung oleh pasukan gangster Yang kemarin ingin mengajaknya masuk ke dalam mobil Betapa paniknya mereka berdua ketika sedang disandra dan dikepung Setelah Jayeon berhasil mengajar semua pasukan gangster itu Gongja datang sambil bertepuk tangan Melihat betapa kuatnya Jayeon setelah berhasil membunuh pasukan gangster sendirian Diancam oleh Gongja apabila Jayeon tak ingin ikut dengannya Maka ia terpaksa akan membunuh semua orang yang ada di rumah itu Jayeon pun memilih ikut Menempuh perjalanan cukup jauh Mereka akhirnya tiba di tujuan Ternyata Gongja hanya diperintahkan oleh dokter baik Untuk membawa Jayeon bertemu dirinya Dan ternyata juga dokter baiklah yang merawat dan memberikan Jayeon berserta Gongja kekuatan super Merasa senang melihat Jayeon masih hidup Ia lalu memberikan suntikan obat ke Jayeon Akan tetapi efek obat itu hanya bertahan selama sebulan Yang berarti Jayeon membutuhkan obat itu setiap bulannya Setelah menerima suntikan, Jayeon merasa jauh lebih kuat Bukannya berterima kasih kepada dokter baik Ia malah ingin melancarkan balas dendam dengan cara membunuh semua orang yang ada di situ Mengapa Jayeon ingin melakukan itu? Karena selama dirinya dirawat oleh dokter baik Ia hanya diperlakukan layaknya bahan percobaan Saat Jayeon sedang memaksa dokter baik untuk memberikan formulanya itu Tiba-tiba datang Gongja menyerangnya Mendapat serangan dadakan dari Gongja membuat Jayeon semakin murka Ia pun langsung mengajar balik Gongja sampai mati Setelah berhasil mengalahkan semua orang yang ada di situ Jayeon juga berhasil mendapatkan beberapa formula yang disembunyikan oleh dokter baik Mendapatkan semua yang ia inginkan Jayeon lalu bergegas menuju pulang Untuk bertemu dengan Myung Hee dan kedua orang tuanya Oke cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe juga bagi yang belum Thank you so much guys for watching and I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye guys